Terima kasih. Terima kasih. Kemampuan membuat topeng didapatkan melalui proses belajar dari sejumlah maestro seni topeng dikjiannya. Bagi Gusti Ngura Seramo Semadi, berkesenian merupakan panggilan jiwa sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada dunia seni. Bagi Gusti Ngura Seramo Semadi, berkesenian merupakan panggilan jiwa sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada dunia seni topeng. Meski demikian, Gusti Ngura Seramo Semadi merasa tidak puas dengan hasil karya sendiri. Kemudian ia belajar kembali membuat topeng pada seniman Madi Sijo. Setelah lama belajar, tahun 1995, ia berhasil membuat berbagai jenis topeng seperti topeng sidekario, dalam, dan topeng keras. Karya topengnya ini pun mampu memuaskan selera dan batinnya. Tidak hanya membuat untuk orang lain, hasil karya topengnya ini dipakainya sendiri untuk mendukung kegiatannya sebagai penari topeng. Tidak puas membuat topeng, tahun 1993, dirinya kemudian membuat topeng atau tapel rangde. Berkat bakat seninya, ia juga akhirnya bisa membuat tapel rangde. Bahkan, hasil karyanya tersebut pernah diminta oleh Puri Abiantuung Tabanan untuk dikeramatkan. Gusti Ngura Seramo Semadi terus mengembangkan bakatnya dengan kembali belajar membuat topeng barong. Kali ini, ia belajar kepada seniman kawakan Cekorde Rake Tisnu. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, ia pun berhasil menguasai teknik pembuatan tapel barong dengan baik. Meski dikenal Piawai sebagai pembuat topeng atau tapel, hingga kini ia masih merasa kurang dan masih banyak harus belajar. Kemudian tahun 1993, saya meningkatkan diri dalam kaitan dengan pembuatan tapel. Saya membuat tapel rangde. Nah, buat saya tapel rangde, itu pelajar juga niru tapel yang saya niru pertama adalah rangde ini. Yang sekarang ini. Ini yang saya niru, bagi contoh. Akhirnya bisa, pada waktu itu pas ada dari Puri Abiantuung, untuk menyuruh saya buat rangde. Saya buat tapel rangde untuk Puri Abiantuung, yang katanya untuk dikeramatkan, diletakkan di sebuah pura. Kemudian berlanjut, saya buat tapel lagi, topeng rangde. Nah, kebetulan ada acara keluar negeri, Pemda Bali, pada waktu itu tahun 1997, yang ke sana Cekorde Rake Tisnu. Nah, di sana saya, di kapal, di kapal ini dia bilang, gak udah apa itu. Saya bicara dengan dia, Cekorde, di tiang dok sajan mengkari Nafi Ustamnya Barong, itu nafi caranya itu. Bah, gampang dong. Tadi, gampang, gampang. Dan diberikan saya, apa, skek dalam kertas, ada selama kertas, diberikan saya skek, oh gini caranya, gini caranya. Itu saya masukkan kasutku saya, ke dompet saya. Akhirnya, setelah sekian tahun itu, Kalau tidak salah, sampai 2002, Saya buka dompet saya, ada gambar itu. Yang pernah dikasih oleh Cekorde Rake Tisnu dari Singapadu. Itu tukang buat rangde yang sudah luar biasa. Akhirnya, akhirnya, saya pakai dasar belajar membuat barong. Akhirnya, saya buat barong. Akhirnya, setelah jadi, ada tiga bungalan barong saya bikin. Saya bawa ke Singapadu. Nah, di sana, Cekorde Rake Tisnu. Wah, luang, luang. Luang, luang. Luang, 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 luang. Diarahkan saya. Dengan begitu apa istilahnya. Dengan tulus hati, Beliau mengajarkan saya membuat ranglo itu sendiri. Membuat ranglo itu sendiri. Akhirnya, ranglo yang saya buat bisa terselesaikan. Selain pemilihan jenis kayu, bagi Gusti Ngura Sramo Semadi untuk membuat topeng terbaik, tidak boleh hanya mengikuti keinginan semata. Melainkan juga dibutuhkan teknik atau sket ukuran tertentu. Hal tersebut agar topeng-topeng yang dihasilkan bisa benar-benar pas di wajah pemakainya. Terkadang, kalau tidak tepat, akan berpengaruh bagi pemakainya, dan hasil yang diperoleh tidak maksimal dalam menarikan tari yang dibawakan. Ketika tepat dan cocok di wajah, justru akan memberikan kenyamanan ketika ditarikan. Bahkan bisa memunculkan taksu dari penari tersebut ketika menari di hadapan penonton. Dalam hal inilah, dibutuhkan sebuah ketajaman intuisi dan pikiran serta naluri seni dari seorang seniman untuk menghasilkan hasil karya topeng terbaik yang memiliki nilai estetika dan nilai seni yang tinggi. Cara saya untuk membentuk kayu itu, pasti saya lebih, dilebihi. Mungkin 19, 20, 14,5, 15, 16, sebagainya. Agar nanti kita enak bekerjaannya. Nah, untuk ukur buat tapel dalam topeng tua, topeng keras, itu kayu itu saya bagi tiga, untuk hitung, dan disini mata. Dan ini, menurut tukang tapel yang saya pernah belajar, yang disini hidung ini diukur pas, yang kesini lebih panjang dari hitung. Nah, ukuran itu rasa permainan. Disini juga, lebih panjang sedikit dari hitung. Karena tidak ada gulut, lalu juga tidak ada gulut. Setelah dua bagi tiga, kayu itu dihabisi ke samping, ada gunung bentuk hitung yang tinggi. Baru dibentuk. Kita membentuk buat hitung dulu, matanya, gimana, pola matanya, pola mulutnya. Setelah berpola semua itu, sudah terbentuk, baru digaris matanya. Seberapa besar matanya, berapa jarak mata ke hitung, berapa jarak hitung ke mulut, berapa jarak bibir disini ke dagu. Itu dipahami, itu pun saya belajar dengan Pak Renu Singapandu. Pembuat topeng di Bali, pasti pernah memiliki pengalaman unik dan gaib. Hal itu pula, pernah dialami Gusti Ngurah Seramo Semadi. Dalam perjalanan membuat topeng, ia pernah memiliki pengalaman berbeda. Hasil karyanya berupa topeng keras dan topeng puo, berada di gianyar, pernah dilihat oleh orang lain, terkesan hidup dan memancarkan energi. Padahal, ia sebelumnya melihat hasil karya topengnya biasa-biasa saja, sama seperti topeng lainnya. Ia berkeyakinan, taksu atau kekuatan gaib yang terpancar dari topeng tersebut, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pembuat topeng, Gusti Ngurah Seramo Semadi sangat teguh memegang aturan dan pakem. Dirinya meyakini hari-hari baik atau dewasa ayu untuk memulai membuat topeng. Biasanya, hari yang dipilihnya pada rainan Purnamo, Tilem, dan Kajang Kliwon. Penentuan hari baik ini diakininya akan berpengaruh baik pula terhadap hasil karya topeng yang dibuat. Dan juga orang sebelum membuat topeng, zaman dulu katanya, pasti juga ada nilai topeng beratanya, nilai semedinya, nilai penelasihannya. Tidak mungkin, datangnya tanpa disengaja dengan segala sekarang sudah masuk ada nih karena maaf saya akan sombong saya akan nyanyar topeng keras dan topeng hidup pasangan topeng menurut anaknya balik ada anak jauh dimuka matihan itu bagung mau minta air bagung bikin topeng ya ya ini baru belajar itu dah tahun 1992 akhirnya kok ini mungkin di dalam diri ini ada sesuatu mungkin kok ini hidup Pak Agung bisa ada tahu malah dia orang memang ceng tenawan ini Pak Agung topeng-topeng ini tiga topeng hidup dia dia yang mengatakan ah maaf saya ada tahu mungkin beneran bagaimana saya ada dan topeng ini mungkin salah satunya dari Katongi yang lagi dua ide ini palsu dikatung dikatung dia secara artistik abik dan alus dan tampaknya tapi hidup dikatung dia yang dan ke kone sampun dan kalian pengalaman di dalam kita Gusti Nguras Ramo Semadi tidak hanya dikenal sebagai seniman dalam kesehariannya Ia juga sebagai seorang kepala SMKN 3 Squad di Gianyar Ia mengakui hingga saat ini dalam menjalani dua profesi yang berbeda tersebut Tidak pernah menemui kendala yang berarti Dalam menjalankan kehidupan berkesenian Ia lebih sering memanfaatkan waktu-waktu senggan selepas kegiatan di sekolah Kalaupun waktunya berbenturan dengan kegiatan di sekolah Ia sering meminta teman sesama seniman untuk mengisi kegiatan Yad Nye Misi menjalani dua profesi ini pun dimaklumi oleh atasannya Dukungan moral tersebut menjadi modal kekuatannya Untuk bisa terus berkarya dalam bidang seni dan budaya Bali hingga saat ini Kita mulai sengah dua, jam dua belum mulai Setiap sengah dulu baru ke Jumat Udah lah, bayang Kadang-kadang juga dikenal bayu juga bisa Kita lukis, kita pelenggai bunga Jepun Banyak kegiatan juga, tiap ngambil ngoyong Kadang-kadang ada orang minta satu topeng atau minta satu wayang Dan kita kadang-kadang, nah, ya kita mencoba untuk menghubung waktu Ya kendalanya karena tugas-tugas banyak secara formal Bisa sementara bisa, kadang-kadang ada yang mwayangi Caranya ya, wakti yang diumul kali di Gianya, kali Dulu ke provinsi, kan awal di ke provinsi SMK, SMA Pak Kadang-kadang, Pak Dewo, itu anak senguman Di kala-kala yang minta satu wayang Lepeng ngakut, ya, atur-atur dan ngonji Sama-sama, bayang, busung, bayang, kembali ke SMA Kan berarti luar biasa, seorang pemimpin, dur, tiap, 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 membelikan tiap Mau kan terus, aku kan harus ngerjign, kan tapi luar biasa Kalo kepepet ya, out yang kita digunakan Kalo, kalau, tuan, kalau saya cerah, tuan doang Dalam qawasan atau sengah, sam sih, siap,kan senda, bayi musك Dia mengurang, sewo naman Kusuh di sekolah, tetep bisa Gonzagana di sekolah MANTU allowing אבל with LU Selain sebagai pembuat topeng, Gusti Nguras Ramo Semadi dikenal juga sebagai seniman yang serbabisa. Ia juga memiliki kemampuan dalam melukis wayang di atas kanvas. Kemampuan melukis ini didapatkan berkat didikan dan belajar dari almarhum sang ayah, anak agung Rakesabe yang juga seniman serbabisa di desa Sabo. Gaya lukis wayang diguratkan di atas kanvas merupakan lukis wayang khas sangging mudara. Melukis wayang kerap ia lakukan untuk mengisi hari-hari libur atau waktu istirahat di rumah. Hasil karya lukis wayang karyanya pun sudah banyak dikoleksi oleh kolektor lukisan. Berbagai kemampuan yang dimilikinya dalam membuat karya seni merupakan sebuah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Ia bersyukur hingga saat ini masih diberikan kesehatan untuk terus bisa berkarya dalam bidang seni dan budaya Bali. Karena dasar lukis ini adalah seorang sangging dari Tunggung, namanya sangging mudara. Beliau itu pelukis, gungkak dia ini, belajar dengan beliau. Beliau berkarya, setelah bisa, lurus ke wajan, dia ada. Paman juga lukisnya, gungkak bagus juga. Sek wajan yang lurus lukisnya, setelah lukisnya, marah dia. Dia belajar lukis di tahun 1903. Perjudika dia pun lukis wayang. Terus kecara, nanti-nanti selalu mau tersayang. Nanti mau cari dia. Dia tidak bisa dikaryakan ke bergana. Masyarakat Sabok ini, dia berkaryakan ke bergana di umum zaman. Dia lukis karena wajan, dia ada dasar yang bisa lukis wayang. Sampai sekarang dia lukis. Koyang. Kemudian, nomor-nomor juga bisa. Nomor-nomor juga bisa. Nomor-nomor juga bisa. Mungkin bisa, tanya saja gambar orang itu, tanya bisa, karena juga dikasih sampai, mungkin sampai. Akhirnya juru setia harus kewayang, setel yang ada di Sarbos. Anggapnya ini lukisan wayang, setel Sanging Mudan. Apakah kita cinta wayangan? Kita cinta wayangan di Kabupaten, lukisan kungkatnya dipuride, Lumpur, kita cinta, foto, kita cinta, kita cinta, kita cinta, kita cinta, kita cinta, kita cinta. Dari Gungkatnya sudah di generasi. Saudara kandung dari Gusti Ngurah Seramo Semadi, Gusti Ngurah Wiraseramo mengatakan, bahwa sejak kecil sang adik telah menunjukkan bakatnya dalam bidang seni. Dalam keseharian, Gusti Ngurah Seramo Semadi aktif belajar seni, mulai seni tari, seni tabuh, dan seni lainnya diadakan di Puri Taman Sabe. Bahkan ia sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan misi kesenian di bawah bendera Puri Taman Sabe ke berbagai daerah dan luar negeri. Gusti Ngurah Seramo berharap sang adik Gusti Ngurah Seramo Semadi bisa terus berkiprah dalam dunia seni untuk mengharungkan nama Puri Taman Sabe ke depannya. upset Untuk cikal bakalnya sudah dia, ada anak tegol yang pasti, saya itu meru'ah raya gitu. Pastinya, tapi yang namanya Engurah tetap ada sama agar-agul gitu. Sampai tahun Berapa itu yang kita Terakhir tahun 91 Sehingga belum Segera ke Jerman 91 Itu ada Di Main River Frankfurt City Festival Itu kita mengadakan festival Di pinggiran Sungai Main River Di Jerman Yang waktu itu Sponsornya ada dari Men Park Postel Ada dari Garuda Juga ada dari Diner's Club Nah awal-awalnya juga Sebelum ini ada Kelih-kelih ini Untuk mendapatkan Biografi Sebagai persyaratan Untuk mendapatkan Dharma Kesuma Wijaya Kesuma Hadiah Seni dari Profesor Nogrohor Itu sesantul Nah itu saja Tapi secara praktis Semuanya Ada aden Dan kita itu Cara aden Jatuhnya Bukan hanya bergerak Dalam seni Yang boleh dikatakan Seni tari Juga termasuk Kepada hal-hal yang Mistik Dalam arti Bikin barang duit Untuk disakralkan Kadang-kadang Beratimu-beratimu Untuk di rumah-rumah Cara di Nah dirangka Nah joknya Apun Ini kubur Pasti Kesini Dia mengingat Memang kesini Dia dari leluhurnya Hanya itu Nah disamping Apa yang ada Secara Material Bede-bede Kita membantu Tapi secara teknisi Sudah Dia sudah Semua Tapi Yang namanya Tradisi Apapun yang dia lakukan Tetap Yang orang kalan 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 Tetap Ada Ada penyambia Di mata sang istri Gusti Agung Putri Gusti Nguras Ramasemadi Dikenal sebagai sosok Kepala keluarga Yang cinta Dan mampu Mengayomi Anak-anaknya Gusti Nguras Ramasemadi Juga dikenal Sebagai seniman Yang berkomitmen Disiplin Dan keras Dalam mendidik Putra-putrinya Salah satu Didikannya adalah Ibu-ibu yang tergabung Dalam sekegong Sabosari Di Puri Taman Sabo Berkat didikan Melati Tabuh Sekegong Wanita Telah mampu Menunjukkan Kontribusi Bagi desa Sabo Dalam ikut Melestarikan Seni dan Budaya Bali Harus berkembang Karena mungkin Dari untuk Melestarikan Untuk melestarikan Seni Khususnya Di Di Puri Taman Panggul Saya Dilempar Sama Panggul Dulu Kalau tidak Begitu Tidak bisa Saya Gitu Makanya Sebetulnya Keras Tapi Beliau Sebetulnya Baik Dan Gini Ini Dunia Seni Terjun Terjun ke dunia seni Terjun ke dunia seni Harus didasarkan Pada semangat Tulus ikhlas Mengabdi Dan Ngaya Ketika itu Bisa dilakuni Niscaya Tuhan Akan memberikan Arahan dan Tuntunan Kekuatan Dalam Berkesenian Jangan Tahun Tidak 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 Terima kasih telah menonton.